2020, Bapak Jan Mandenas, anggota DPR, hubungi saya. Kakak Rol, ini saatnya kakak harus all out. Harus habis-habisan. Baru provinsi ini bisa jadi. Hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, demi leluhur di tanah ini, saya kasih tau kamu saya punya perjalanan. Bagaimana saya kasih go. Saya sudah janji kepada kakak John, saya akan buat provinsi dan jadi. Setelah itu, saya pergi ke Pak Jan Mandenas, saya pergi ke Pak Omar Rudin, saya dekati semua yang ada di DPR, bayaran yang mahal. Nantikan saya sebut, KPK tangkap saya. Bayaran yang mahal. Saya harus rubah pasal yang Pak Omar Rudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat. Tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP, bahkan gubernur. Itu dasarnya. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan kerabu dikirma. Akhirnya pasal itu dirubah. Begitu undang-undang OTSUS dirubah. Ketika pasal itu dirubah, akhirnya di situ ditambah bahwa untuk mengusulkan sebuah provinsi baru di provinsi Papua. maka bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi akhirnya tidak tergantung ke MRP, DPRP, dan gubernur. Akhirnya ditarik ke pusat. Berdasarkan usulan langsung dari masyarakat di daerah. Nah dengan usulan kita yang sudah bertahun-tahun, langsung kita diproses untuk jadi sebuah provinsi. Itu ceritanya. Tapi berjuang setengah mati. Rasanya kayak urat mah putus-putus begitu. Karena semua pakai biaya, semua pakai ongkos. Begitu. Itu cerita akhirnya provinsi jadi.